Oke, kita lanjut ya Ke tempat yang lainnya ya Ya, ini ya Ada kincirang ini Ini digunakan untuk energi ya Disini Ayo, kita turun ke bawah Kita lihat ada apa lagi ya Disini ya Bunjilaka Through the Pacifica Gallery Oke, ada apa disini ya First people tulisannya Bominjeka Ini artinya welcome ya Oke, kita lihat ya Ada apa disini Cerita dari suku-suku ini Awal-awalnya Suku asli Natif ya Lamput sekali Bergescalian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagus sekali suku-suku tradisional natif natif ya suku asli Australia selamat menikmati 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 Jadi kita masih melanjutkan lagi perjalanan kita disini ya. Ini masih hari kelima loh. Masih ada enam hari lagi ya. Empat hari kira-kira atau lima hari ya. Kita lihat apa yang bisa saya share ke kalian lagi ya. Tidak ada boomerang dan senjata-senjata tradisional ya. Ini perabotan-perabotannya. Ini seperti skateboard ya. Tameng ini. Atau perisai. Itu ya detail ya. Ada namanya, ada daerahnya, gimana, clan-nya, atau mungkin language group-nya tadi ya. Ada macam-macam beda-beda berarti suku-sukunya. Ada banyak ya. Ini. Aboriginal ya di Australia. Ini penting ya. Silahkan kalian pause. Karena ini penting sekali ya. Mudah-mudahan terlihat detail ya. Kalau ini senjata-senjatanya itu boomerang itu. Saya masih bingung. Kenapa dia bisa kembali ya. Kalau dilempar. Dan apakah benar-benar bisa kembali ya. Oke. Ini perahu-perahunya ya. Wow. Ini yang perahu yang saya lihatkan tadi ya dari atas. Ini. Ini sini ada shop ya mungkin ya. Gift shop mungkin. Oke. Sudah sepertinya. Sudah habis. Kita lihat forest sebentar ya. Forest Ballery. Tidak begitu terlihat ya. Ini ada hewan-hewan. Tapi tidak begitu terlihat karena pantulan kaca ya. Ya. Kita akan keluar dari museum ini. Seperti biasa. Pintu keluarnya pasti lewat dari toko ya. Jadi kita memang diarahkan pasti ya. Di semua tempat-tempat seperti ini ya. Pasti harus keluar dari toko. Kan biar beli-beli ya. Ini pohon ini. Baca ya. 619 tahun. Wow. Lihat itu ya. Besar sekali. Ini dari tahun-tahunnya ini. 100 tahun. 200 tahun. 300 tahun. 400 tahun. 500 sampai 600 tahun. Luar biasa. 600 tahun. Wow. Kita ke arah luar ya. OK. Wow. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita sudah ada di luar sekarang ya jadi worth it ya masuk di dalam banyak sekali ekshibisi-ekshibisi yang menarik ya yang bisa kita lihat ya harga tiketnya ini saya tampilkan lagi nih harga tiketnya dan ya oke juga ya di dalam ya untuk menambah pengetahuan ini teman-teman saya banyak sekali nih lagi main disini ternyata mereka mainnya di museum ternyata mungkin mereka suka sejarah ya tapi disini sepi sekali ya di bagian depannya sepi sekali hanya teman-teman saya itu yang sedang bermain itu disana sekarang kita akan mencari makan makan siang atau makan sore ini ya sudah kita lihat dulu jam berapa sekarang lihat ya sekarang jam 4 lewat 15 lihat ya 4 lewat 15 di KL jam 2 lewat 15 di Jakarta jam saat di KL jam di KL jam 1 lewat 15 di Jakarta jam 12 lewat 15 luar biasa di Jakarta baru jam 12 iya saya jadi bingung ini ini sudah sore sekali disini sudah sore sekali tapi di Jakarta baru jam 12 saya jadi bingung lama-lama ini perbedaan waktu ini jadi bikin bingung tapi seru ya jadi kita hidup di 3 zona waktu Kuala Lumpur Jakarta dan Melbourne seperti time travel ya saya sudah duluan sampai di jam 4 kalian di Jakarta masih jam 12 siang saya time travel yang sebenarnya oke kita akan cari makan dulu sampai nanti ya di tempat makannya entah kita mau makan apa yang jelas makan banyak ya karena lapar sekali nanti saya akan ketemu kalian lagi ketika sudah sampai tempat makannya kita entah ini mau naik tram atau jalan kaki ya tapi sepertinya naik tram karena jauh oke sampai nanti ya kalian juga jangan lupa makan ya di Jakarta pasti makan siang kan di KL juga jam makan siang ya saya makan sore ini belum makan kita ke taman dulu ya sebentar kita mau foto-foto ini tamannya bagus sekali soalnya jadi sekali lagi saya banyak ambil foto ya disini banyak sekali jadi kalian bisa lihat cek instagram saya follow instagram saya jika ingin melihat foto-foto selama perjalanan ini ya silahkan karena saya banyak post di instagram ya bagus-bagus sekali ini tempatnya pemandangannya maksud saya jadi tunggu apa lagi langsung saja cek dari about dan di description video ini ya ada instagram, video twitter lalu 5 tip kalau tidak salah ya satu lagi kalian cek semua ya lalu seperti yang sudah saya infokan saya akan langsung cari makan nanti jadi sampai nanti ya nih kalian lihat ya view nya tuh bagus ya tuh bagus sekali kan jadi tunggu apa lagi ayo segera cek instagram saya ya agar kalian bisa melihat foto-foto yang saya ambil disini bagus sekali selamat menikmati